Hai, saya Adol Ars Matanari. Pengen PM 2022-1335 akan mempresentasikan tentang benchmark prosesor. Nah, ini adalah judul jurnal yang kelompok saya sudah putuskan. Di sini saya akan memaparkan hasil benchmark yang sudah kami lakukan. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih itu prosesor dan apa sih itu benchmark dan metode apa-apa saja yang digunakan. Nah, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama. Apa itu prosesor? Prosesor juga dikenal sebagai Central Processing Unit. Nah, prosesor ini sebuah komponen kunci dalam sistem komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan operasi matematika serta logika dasar. Prosesor ini juga menerima instruksi dari memori komputer, mengeksekusinya, dan menghasilkan output yang sesuai. Nah, prosesor terdiri dari beberapa komponen penting, termasuk unit kontrol, unit aritematika atau logika, dan unit kendali memori. Unit kontrol ini bertanggung jawab untuk mengatur aliran data dan instruksi di dalam prosesor. Apa sih itu benchmark? Nah, benchmark secara umum merujuk pada proses perbandingan kinerja, praktik, atau standar antara entitas atau organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, potensi, dan perbaikan. Nah, menurut Dr. David Peterson, seorang ilmuwan komputer terkenal, mengatakan bahwa benchmarking prosesor membantu dan memahami dan membandingkan kinerja komputasi termasuk kecepatan, daya, dan efisiensi energi. Nah, kita akan melihat atau membahas apa saja metode yang digunakan. Di sini kelompok kami sudah memutuskan menggunakan dua metode benchmarking, yaitu pertama, synthetic benchmark dan gaming benchmark. Nah, synthetic benchmark ini seringkali menguji aspek seperti kecepatan komputasi, penggunaan grafis, operasi floating coin, dan transfer data. Contoh benchmark sintetis yang populer adalah spek CPU, Geekbench, dan Cinebench. Nah, metode yang kedua adalah gaming benchmark. Test ini memantau kecepatan frame per detik atau fps, responsivitas, sistem, dan performa grafis saat menjalankan game yang populer. Contoh benchmark gaming yang sering dilakukan termasuk 3DMark, PCMark, dan game-game yang built-in benchmark seperti Shadow of Tomb Raider atau Far Cry 5. Nah, saya akan menjelaskan prosesor yang kami gunakan ketika melakukan benchmarking. Kami menggunakan dua prosesor yang berbeda. Yang pertama, Intel Core i7-Gen11 dan prosesor Intel Core i5-Gen12. Nah, di sini Intel Core i7 memiliki 4 core, 8 threads, 2,8 GHz call speed, memory RAM 16GB, speed memory 3200MHz, dan change 12MB. Dan prosesor Intel Core i5-Gen12 memiliki 12 cores di mana terdapat 4 performance cores dan 8 efficiency cores, 16 threads, 3,1 GHz clock speed, memory RAM 24GB, speed memory 3200MHz, dan 18MB change. Nah, kita lanjut ke hasil sintetik benchmark menggunakan software Geekbench 5. Nah, pada single core, Intel Core i7 mendapatkan skor sebanyak 1415 BTS, dan prosesor Intel Core i5 mendapatkan skor sebanyak 1606 BTS. Nah, di bagian multi core-nya itu, Intel Core i7 mendapatkan skor sebanyak 4334, dan Intel Core i5 mendapatkan skor sebanyak 10215 BTS. Nah, selanjutnya, pada software CineBS R23. Pada kategori single core, prosesor Intel Core i7-Gen11 mendapatkan skor sebanyak 1494 BTS, dan prosesor Core i5 mendapatkan skor sebanyak 1687 BTS. Pada kategori multi core-nya, Intel Core i7 mendapatkan skor sebanyak 6017 BTS, dan prosesor Intel Core i5 mendapatkan skor sebanyak 13192 BTS. Dan, hasil sintetik benchmark terakhir pada prosesor Core i5-Gen11, kategori single core, prosesor Intel Core i7-Gen11 mendapatkan skor sebanyak 3827 BTS, dan prosesor Intel Core i5-Gen12 mendapatkan skor sebanyak 3543 BTS. Dan, prosesor Intel Core i5-Gen11, dan prosesor Intel Core i5-Gen11 mendapatkan skor sebanyak 2698 BTS. Nah, jadi pada hasil sintetik benchmark ini, kita dapat melihat bahwa Intel Core i5-Gen11 itu lebih unggun, dan mendapatkan lebih banyak skor dari prosesor Intel Core i7-Gen11. Nah, kita lanjut pada hasil gaming benchmark. Nah, disini kelompok saya menggunakan 3 game, yaitu GTA V, Valorant, dan Forza Horizon 4. Nah, pada game GTA V, Intel Core i5-Gen11 mendapatkan skor FPS sebanyak 107 FPS, dan prosesor Intel Core i7 hanya mendapatkan 50 FPS saja. Pada game Valorant, Intel Core i5-Gen12 mendapatkan skor FPS sebanyak 153 FPS, dan prosesor Intel Core i7 hanya mendapatkan 78 FPS. Dan, pada game terakhir, prosesor Intel Core i5-Gen11 mendapatkan skor FPS sebanyak 129 FPS, sementara prosesor Intel Core i7-Gen11 hanya mendapatkan skor 48 FPS. Jadi, setelah melakukan benchmarking secara keseluruhan, agar masing-masing laptop yang di uji, dapat disimpulkan bahwa core dan thread sangat mempengaruhi performa atau kecepatan sebuah prosesor saat mengeksekusi sebuah program yang dijalankan. Karena, semakin banyak core dan thread yang terdapat pada sebuah prosesor, maka akan semakin cepat juga performa yang dihasilkan dari prosesor tersebut. Dapat lihat dari tabel hasil bersemakin di atas, baik dari segi sintetik benchmark dan gaming benchmark, dapat disimpulkan bahwa prosesor Intel Core i5-Gen11 memiliki performa yang lebih baik daripada prosesor Intel Core i7. Jadi, demikian hasil benchmark yang telah dilakukan. Semoga dapat memberi informasi dan pengetahuan dalam membandingkan prosesor mana yang lebih cepat dan memiliki performa yang lebih baik dalam menggelampir program. Dan ini adalah daftar pustaka yang keduanya. Terima kasih. Terima kasih.